Kita real nih, kita mau bawain lagu tentang Setelah hadir Baik, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, ulamudahan, barokah Amin, dan manfaat Amin, bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Mulia indah cantik dan suci Tegas berwibawa penuh karisma Dia khadijah wanita mulia Istri Rasulullah Sungguh besar cintamu pada Nabi Bijaksana dan menyayangi Kau korbankan yang kau punya Hanya untuk baginda Khadijah begitu besar pengorbanan cintamu Membuat Nabi sangat menghormatimu Kau istri mulia yang dinam di syurga Ya umulmu minin kau wanita istimewa Khadijah indahnya cintamu dengan Nabi Kesetiaanmu takkan terganti Kau cinta pertama bagi baginda Ya umulmu minin kau wanita istimewa Sungguh sedih Nabi kehilanganmu Saat kau meninggal di pangkuannya Seketika air matanya Bercucur deras Sedihnya baginda Berapa Nabi merindukanmu Hingga Nabi sering menyebut namamu Keyakinanmu Sokonganmu Dan segala perjuanganmu Begitu besar pengorbanan cintamu Buat Nabi sangat menghormatimu Kau istri mulia yang dinam di syurga Ya umulmu minin kau wanita istimewa Indahnya cintamu dengan Nabi Kesetiaanmu takkan terganti Kau cinta pertama bagi baginda Ya umulmu minin kau wanita istimewa Kau bagi ku rasa pengorbanan cintamu Ketua bagi sangat menghormatimu Menghormatimu untuk istimewa Indah yang disyikah Ya umulmu minin kau wanita istimewa Indahnya cintamu dinamu Buat Nabi Kesetiaanmu takkan terganti Kau cinta pertama Cinta pertama bagi baginda Siti Khadija Dan ini juga referensi-referensinya supaya kita juga pas Betul, setuju Ya memang Ya Masya Allah ya Ketika kemarin ada lagu yang memang Ya mudah-mudahan tidak mengurangi makna ya Karena kalau saya pribadi sih ketika kita melangkap bahwa Ada sisi dakwah Artinya bagaimana romantisme Percintaannya Nabi Sebagai taulah dan kita Rasulullah Dan kita juga akan me-expose Sisi lain daripada Istri Rasulullah Tentunya yang pertama Siti Khadija Malah Kalau dibaca diri referensi ya Luar biasa ya Ada Gimana tadi katanya Sampai Diturunkan Surban atau gimana Kalvan Ya jadi Pertama Khadija itu salah satu yang dapet salam langsung dari Allah Kebayang dong Kasih salam sama Allah bro Langsung Iya Dan suatu hari Karena saking udah Harta bandannya udah habis Sampai 3% Buat Kain kalvanya itu dari surbannya Rasul Tapi Akhirnya Enggak Malah langsung Dapat surban Dikirim Malaikat ya Betul Dan bukan hanya itu Dan bukan hanya itu Khadija itu udah All out All out banget Jadi Hartanya Terus bahkan ketika Rasul juga Lagi dalam Takut ketika pulang Dapat ayat pertama Itu lah Tenang Kau orang baik Kau orang jujur Allah sayang kamu Jadi menenangkan Masya Allah Bahkan ya pernah Itu kan pernah saya baca juga ada Empat wanita ya Yang dinantikan loh Bukan dijanjikan Dinantikan surga Surga itu udah menanti Empat wanita ini Yang pertama itu Siti Mariam Si Mariam yang ibu nanya Nabi Isa Mariam minti Oh Betul kan Kemudian yang kedua itu Siti Khadija Siti Khadija Kemudian Fatimah Yaitu putrinya Rasulullah Kemudian yang keempat itu Siti Asia Asia ini Istri Khiraun Jadi empat itu Masya Allah Jadi Kita juga ingin mengekspos ke luar ya Artinya memperkenalkan juga bahwa Siti Khadija adalah Kemul mu'minin Betul betul Sampai Nabi pun Rasulullah SAW juga menghormati Saking mulianya Istri yang sangat mulia Begitu mulianya Sang Nabi pun Menghormatiku Makanya Paling dicintai Nabi Betul Asya Allah Karena first love ya Oke Kita buat aja ya Oke Tentasin Khadija ya Gimana Assalamualaikum Amin